Nah ini mungkin fitur yang biasa banget Teman-teman udah biasa pake Cuma saya mau bedain antara tiga ini Jadi concatenate itu berguna untuk menggabungkan text jadi satu Jadi misalnya disini ada Made, Kurnia, Nugroho Kita mau gabungin semuanya nih Jadi kita akan tulis Dalam Excel setiap kita bikin rumus kita harus menggunakan tanda sama dengan Kemudian kita tulis concatenate Disini ada, nah ini saya mau jelasin lagi ya Kenapa concatenate ada gambar warningnya nih Kenapa ada gambar warning disini nih ya Karena ini adalah salah satu upaya Excel Untuk memperbaharui rumus-rumus yang udah lama Karena concatenate itu udah lama banget gitu Dan karena mungkin ada limitasi-limitasi Excel bikin rumus yang baru Yang sebenarnya concatenate Concatenate ini adalah untuk menggantikan concatenate Cuma karena gak semua orang punya versi Excel terbaru Jadi rumus ini masih ada Cuma dikasih warning nih Jadi intinya kalau bisa jangan dipake deh Karena kita gak tau nih mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan Rumus ini udah hilang Udah gak ada lagi nih, kita gak bisa pake lagi Jadi Excel menyaranin Yang ada warning ini gak usah pake lah Kita pake penggantinya yang baru Jadi dalam hal ini Excel itu sebenarnya menyarankan kita pake concatenate Bukan pake concatenate Tapi untuk hal ini kita pake concatenate Dia akan bilang text 1, text 2 Kita pilih gitu Jadi kita akan pilih 1 Kemudian saya press control Untuk lanjut lagi Klik yang kedua Klik yang ketiga Oke Kurung tutup Enter Jadi dia akan nyambung nih Dia ikurnya Nugroho Oke Saya double click Oh, gak sorry Gak bisa double click ya Double click itu kalau tangganya ada isinya nih Kalau gak ada tangganya Kita harus drag ke bawah Oke Nah Teman-teman perhatiin Saya harus Nge-click satu-satu barusan ya Jadi kalau saya press F2 Untuk masuk edit mode Setiap item text ini Harus saya klik satu-satu Bayangin kalau teman-teman Harus menggabungin 5 data 7 data atau 10 data Itu harus dilihat satu-satu Satu-satu-satu Yang inilah yang Excel pikir Kagak efektif Jadi Excel Bikin yang namanya Kongket Oke Bedanya apa? Kita coba ya Kongket Di Kongket Teman-teman gak harus klik satu-satu Teman-teman bisa langsung Highlight semua range Boom Langsung kayak gitu ya Jadi saya gak kelihatan satu ya Saya highlight semuanya 3 data ini saya highlight Kurung tutup Saya enter Boom Hasilnya sama Oke Nah sekarang bisa double click ya Double click Copy ke bawah Dan hasilnya sama Perbedaannya jadi adalah Kongketinate Itu harus di klik Satu-satu datanya Klik 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 Sedangkan Kongketinate Itu harus Kongketinate bisa di highlight Jadi bisa lebih cepat Cuma sekarang pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Kalau ada delimiter Gimana dong? Delimiter itu Pemisah Kayak misalnya disini Saya gak mau nih Namanya digabung semua Saya mau delimiter Saya punya Ada space Di antara Nama depan Nama tengah Dan nama belakang Oke Inilah kekurangannya Kongket ya Jadi kalau ada delimiter Teman-teman Kalau ada delimiter Itu tetap harus diisi Secara manual Jadi Jadi kalau saya ulang lagi Ini Kongket Oke Kongketingnya juga sama ya Jadi kita harus klik Satu Oke Kita koma Kemudian kita bikin Spasi Spasi di dalam Excel Dalam rumus itu Harus di dalam tanda petik Karena ada text Kemudian kita pilih Nama tengahnya Kurnia Kemudian saya kasih Spasi lagi Oke Karena Mau spasi Di antara kata Kemudian kita pilih Nama belakang Nugroho Oke Saya enter Baru sekarang Keluar komanya Sorry Keluar spasinya Oke Itu kekurangannya ya Karena kalau ada delimiter Kita harus tetap Nulis satu-satu Nah itulah Jadi sekarang Ada yang namanya Text join Text join ini Rumusnya rada baru Saya lupa tahun berapa Mungkin kayaknya Excel 2019 ada ya Tapi saya harus double check Tapi teman-teman coba aja Ada gak text join di Excel Teman-teman ya By the way Saya pakai Excel 365 Oke Nah text join Coba kita tulis ya Text join ada di sini Keterangannya Dia adalah Concatenates Concatenates itu Bahasa Inggris Untuk menggabungkan A list of range Of text string Using a delimiter Jadi mereka Excel tahu nih Pakai concat Ada kekurangannya Jadi mereka Bikin lagi Yang baru Namanya Text join Oke Jadi text join Langsung dia tanya Delimiternya mau apa Oke Saya mau Delimiternya spasi Oke Kemudian dia tanya Kalau ada Cell yang empty Mau di apa ini Mau di ignore Apa enggak Kita ignore aja ya Jadi Saya pilih true Kemudian dia tanya Text 1 Text 2 Text 3 Nah Fitur si concat Yang bisa highlight semuanya Itu ada di text join Jadi kita tinggal highlight semuanya Oke Saya kurang tutup Saya enter Boom Jadi ya Jadi kalau saya F2 Untuk edit Yang terjadi adalah Dia melakukan hal Yang sama kayak concat Untuk di highlight semuanya Tapi kita define Di awal Delimiternya apa Oh Spasi Gitu ya Jadi tinggal enter Tinggal double click Boom Kirim ke bawah Sudah betul Oke Jadi Simple aja Sebetulnya Cuma kita harus ngerti Perbedaan concat Concatinate Concat dan text join Karena tiga ini Hampir sama ya Kadang kita bingung Mau pakai apa Perbedaannya itu Yang baru saja kita bahas Concatinate Sebaiknya dilupakan Oke Kalau saran saya Sebaiknya dilupakan Kalau teman-teman Menggabungin Pakai concat Yang simple-simple Tapi mau yang lebih Lebih Advanced Lebih intermediate Sedikit Kita pakai text join Terima kasih telah menonton